hmm, saya dapat modus magis baru, namanya adalah qz refresh 90hz kenapa saya pilih modus magis ini untuk di review, karena saya mencari tahu modus magis ini dan mencari tahu modus magis ini, banyak yang menanyakan, mengapa 90hz nya tidak berhasil, mengapa tambah link dan segala macam mungkin kalau orang yang sedikit tell me, seperti bang ojan, mungkin menyangka kalau modus magis ini untuk meningkatkan refresh rate yang ada di lcd aduh bun, kenyataannya, tapi mendingan disenet saja dulu udutnya, meskipun butuh tidak apa-apa bisa dikenyot, dan aduk kopinya lanjut ke videonya bro oke bro, balik lagi sama bang ojan disini, channel yang membahas tentang flora dan fauna ngomong-ngomong, gimana nih bro kabarnya, semoga baik-baik saja ya di video sekarang, bang ojan tidak akan share, bagaimana caranya mendekati janda yang ada di sebelah rumah karena dia sudah punya anak satu, dan sudah ada yang mau nikah, apalagi itu bang ojan, itu paling hobi banget sama yang namanya janda di video sekarang, bang ojan mau membahas tentang modus magis yang unik ini bukanlah share modus magis terbaik untuk game, tapi disini bang ojan mau review nah kalau misalkan buat user pemula ya, kalau misalkan melihat modus magis yang seperti ini pasti disangkanya adalah modus magis ini buat meningkatkan 90hz atau refresh rate yang ada di lcd kita kenyataannya bukan seperti itu bro, bakalan bang ojan jelasin sedetail mungkin sampai ke nomor color nya juga bang ojan sebutin secara tak asat mata, aduh sudah seperti itu ya modus magis ini tidak ada hubungannya dengan refresh rate ataupun task improve untuk meningkatkan sensitivitas task screen yang ada di android tapi isinya adalah google dns betul sekali bun, jadi modus magis ini sedikitnya ada tweak internet untuk meningkatkan koneksi internet yang ada di android kita nah google dns ini termasuk ke dns public yaitu dns gratis yang paling stabil untuk bermain game tapi di modus magis ini ada yang aneh disini kan ada tweak internet, nah disini ada nama mrb down warrior nah disini bang ojan mulai bingung nih bun, modus magis ini dibuat oleh 1 dev atau beda dev lagi atau mungkin memang beda dev dan dia sudah meminta izin dan kontribusi ke pemilik modus magis mrb tapi ya itu urusan orang lain ya bang ojan mah gak usah ikutan bang ojan coba untuk membuka lebih dalam modus magis ini bro ternyata modus magis ini dikhususkan untuk 1 dev saja yaitu samsung j5 jadi intinya modus magis ini gak bisa dipakai sama dev lain hanya untuk samsung j5 saja dan meskipun bisa kalian pasang mungkin hasilnya bakalan tambah lag dan disini juga ada sebenarnya yang bang ojan bingung nih untuk kecepatan cpu samsung j5 yaitu 1,2ghz yang artinya 1200mhz tapi disini disetnya 1700 dan 1980 untuk chipset sih memang menggunakan qualcomm msm8916 ya meskipun samsung j5 itu menggunakan modus magis ini ya tetap aja clock speednya itu bakalan mentok di angka 1,2ghz atau 1200mhz jadi gak bisa dipaksakan ke 1900mhz atau 1700mhz kecuali untuk kernel yang sudah overclock tapi semaksimalnya kernel overclock gak mungkin sampai ke 2 kali lipat seperti itu bro atau mungkin bang ojan nya kurang copy kali ya bro atau mungkin modus magis ini dikhususkan untuk device dengan kecepatan cpu 1,9ghz atau 2ghz tapi yang bang ojan bingung kenapa menggunakan thermal mode 8,9,16 itu kan thermal mode nya samsung j5 jadi kesimpulannya modus magis ini tidak ada hubungannya sama refresh rate lcd yang ada di android kalian tapi isinya adalah kernel tweaking contohnya adalah meningkatkan kecepatan cpu, meningkatkan kecepatan gpu merubah governor, terus mengubah tcp dan masih banyak lagi inti fitur dari modus magis ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kecepatan internet yang ada di android kalian yang nomor 2 nya adalah ram manager untuk mengurangi penggunaan ram yang ada di android kalian dan yang nomor 3 nya adalah cache booster yaitu untuk menghapus semua file cache yang ada di android kalian yang mungkin sisanya adalah untuk peningkatan cpu, untuk peningkatan gpu, ada virtual memory dan ada juga untuk merubah tcp menjadi westwood dan modus magis ini tidak bisa dipasang untuk semua device, jadi tidak termasuk universal modus magis ini hanya bisa dipasang untuk samsung j5 saja dan untuk chipset msm8916 jadi meskipun bisa kalian gunakan, bisa kalian pasang dan berhasil, ya mungkin hasilnya akan lag soalnya bang ojan juga sudah pernah mencoba modus magis ini dan hasilnya mungkin kalian bisa paham ya tapi buat pasukan uji nyali mungkin ada yang penasaran nih pengen mencoba modus magis ini dan hasilnya seperti bagaimana untuk bermain game, ya tidak apa-apa silahkan kalian coba saja modus magis ini tidak berbahaya ya cukup kalian pasang, kalau misalkan tidak cocok ya tinggal kalian lepas lagi saja soalnya sesuatu yang penasaran itu bisa bikin otak menjadi mesum oke semoga saja kalian bisa paham ya apa yang sudah bang ojan jelaskan dari awal sampai akhir intinya video ini bukanlah share modus magis gaming terbaik 2021 atau 2022 video ini adalah review sebuah modus magis buat kalian yang tidak paham modus magis refresh rate 90hz itu yang seperti apa dan sekarang kalian sudah paham kalau misalkan ada kekurangan ataupun ada kesalahan di dalam video bang ojan mungkin dikarenakan bang ojan nya kurang ngopi silahkan kalian perbaiki saja atau mungkin ada yang kalian suka atau ada yang kalian tidak suka silahkan kalian curhatkan saja di kolom komentar tenang bro bang ojan mah tidak berperan, orang yang berperan itu mainnya sama ayam dan bang ojan ucapkan terima kasih banyak sama semua pasukan sabun nih yang sudah mendukung bang ojan dari 0 subbreaker sampai sekarang mencapai 11.000 subbreaker nah untuk pasukan yang sudah lama mendukung bang ojan silahkan kalian curhat-curhat saja di kolom komentar tenang bro sama bang ojan mah pasti di like oke bang ojan nya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you siapa束 norma abone 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 1